hai oke 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 teman-teman assalamualaikum selamat datang kembali di channel coc bebas tapi sopan nah pada kesempatan ini saya hadir kembali teman-teman dan sekaligus membawa informasi buat teman-teman semuanya terutama teman-teman yang satu hobi dengan saya yaitu seputar permainan din clan of clan nah pada kesempatan ini saya akan menghadirkan gimana caranya menyerang atau attack menggunakan pasukan udara yaitu pasukan naga elektro teman-teman jadi secara detailnya tinggal lihat aja atau tonton aja videonya teman-teman dan jangan di skip nontonnya teman-teman biar informasi dari saya tidak gagal paham dan jangan lupa like comment and subscribe kemudian teman-teman karena itu semua sangat membantu buat channel kami ini agar supaya channel kami ini kedepannya semakin berkembang dan sekalian ditekan juga tombol loncengnya agar notifikasi atau pemberitahuan dari kami ini selalu hadir di handphone kalian Oke lanjut teman-teman jadi saya akan menjelaskan secara detail gimana caranya menyerang menggunakan naga elektro nah pada kesempatan kali ini saya tidak akan menggunakan akun ini karena akun ini takutnya disangka curang teman-teman alias nah wah wajar katanya rata terus juga karena pasukannya atau pahlawannya sudah maksimal emang betul teman-teman jadi saya akan melalui akun lainnya yaitu akun-akun yang saya miliki juga teman-teman yaitu akun anak saya sih cantik yaitu Syahira dan anak saya juga yang ganteng yaitu pakai akun Rehan Kleser jadi saya Alhamdulillah sudah dikodani dua anak teman-teman yang cantik dan yang ganteng dan Alhamdulillah juga saya emang sudah punya keluarga atau punya istri yang cantik juga teman-teman jadi saya bersyukur mudah-mudahan keluarga saya menjadi keluarga yang selalu baik-baik dan selalu kedepannya semakin baik lagi teman-teman Oke lanjut teman-teman saya akan menggunakan akun yang lainnya yaitu menggunakan serangan attack menggunakan naga elektro selamat menisikan di akunnya anak saya yang ganteng yaitu di akunnya Rehan Kleser nah teman-teman yang perlu anda ketahui dan perlu diperhatikan cara yaitu menyerang menggunakan naga elektro yang pertama seperti ini teman-teman Oke saya jump ya yang pertama posisi dari kipas angin teman-teman seperti ini kipas angin jadi menghadapnya kemana jadi kita jangan melawan arus teman-teman nanti naganya terombang ambing yang kedua yang harus kita perhatikan adalah seperti ini teman-teman imperno ini imperno teman-teman next saya bikin konten teman-teman teman-teman bahwa rahasia senjata ampuh di pertahanan permainan game ke Osklen ini teman-teman Oke yang ketiga yang harus perhatikan ini yang sangat kejam sekali teman-teman yaitu ketapel teman-teman yang biru Oke saya langsung serang aja teman-teman yaitu menggunakan akun anak saya seganteng yaitu akunnya Rehan Kleser nih real teman-teman lihat habis perang kemarin teman-teman lihat nomor 8 bisa rontok atau luluh lantah atau ditenggelamkan dengan akun Rehan Kleser yaitu nomor 24 teman-teman ini real nah caranya teman-teman Oke silahkan untuk diikuti atau dilihat videonya caranya yaitu dilepas nage elektro di kiri dua di kanan dua Oke teman-teman kita tonton aja Oke berangkat Oke seperti ini teman-teman suka atasin dulu fotonya di kiri nah habis yang kiri kanannya rontok baru keluarin pasukannya Oke lihat teman-teman tuh inferno nya langsung dibeku lalu sepi regenya nah yang perlu diperhatikan teman-teman nanti saya stop sebentar disini yaitu oke nah seperti disini teman-teman lihat ini pas sepin masuk ke balai kota atau tahu teman-teman TH13 ini kan mengeluarkan itu setrum atau sinar ultrapioret yang sangat dasar nanti pas pasukan atau sepin dari pasukan saya ini pas menyerang TH kan pasti meleduk TH nya nanti langsung tekan teman-teman yaitu wali-wali kita pahlawan kita tuh yang kita biasa dipanggil si tangan melikat dia akan menyembuhkan atau memperkuat balon atau isinya rek kita tidak mati teman-teman oke lihat secara detail teman-teman oke maju lanjut Nah seperti ini teman-teman waduh kena peting beliung teman-teman saya belinya goyang-goyang dulu sebentar Oke pas disitu teman-teman langsung tekan oke ditekan nah ditekan walinya kan tidak tuh lihat teman-teman teman-teman balonnya tidak mati oke lanjut teman-teman mudah-mudahan ini bisa rata ya dan udah kasih tahu tadi bawa rata ya teman-teman jadi kita harus mempunyai trik dan tekniknya teman-teman yang asal serang aja sangat santik sekali oke langsung disisir pinggirnya tinggal sedikit lagi teman-teman ini perlu diperhatikan sekali teman-teman yaitu inferno liat kita sangat kejam sekali sekali sedot sekali semprot pada mati pasukan saya tapi jangan khawatir kalau kitanya selalu fokus dan konsisten teman-teman hasilnya lihat oke 123 oke 16 teman-teman hancur lebur kampung musuh dan bikin hati kita yang nyerang adalah semakin santuy tapi yang mempunyai base musuh menangis teman-teman oke itu menggunakan pasukan naga elektro yang sangat sempurna teman-teman yang perlu kita perhatikan dan silahkan dicoba untuk kalian semua dengan cara seperti itu yaitu dilepas laganya kiri kanan dulu yaitu tujuannya biar pasukan kita masuk ke tengah teman-teman nah ini menggunakan akun yang prematur teman-teman tapi kan posisinya barusan lihat sekarang teman-teman nomor 24 bisa melulurantakan pasukan dari negeri luar teman-teman tahu itu Cina atau apa ya teman-teman hurufnya atau namanya kurang mengerti saya juga pokoknya base musuh dibikin menangis teman-teman perlu damkar kayaknya itu teman-teman ini menggunakan akun rehan kleser atau si ganteng anak saya rehan kleser lihat aja kalau tidak percaya teman-teman raja royalnya aja baru level 7 hera queennya juga baru level 55 dan raja barbarnya aja baru level 29 jadi ini menggunakan naga elektro 7 ekor balon 14 14 ya teman-teman dan dibantu dengan sepil rege 3 sepil beku 5 dan regnya pakai seplin lalu isinya balon dan rege satu teman-teman nah hasilnya sudah kalian saksikan teman-teman oke untuk menyempurnakan konten pada kali ini saya akan menggunakan yaitu akun anak saya si cantik teman-teman yaitu akun Syahira selamat nyasihkan lanjut oke teman-teman saya sudah masuk di akunnya anak saya si cantik yaitu akunnya Syahira GMTR yang artinya Syahira Grandmaster yaitu di permainan games klien of klien di klien saya ini teman-teman lihat tropinya sudah lumayan sudah main di tropi liga legenda ya teman-teman jadi teman-teman saya menginformasikan kepada kalian semuanya yaitu pokoknya pasukan ini teman-teman yaitu pasukan naga elektro kalau kita cerdas atau fokus atau kreatif secara nyerangnya ini pasukan adalah pasukan alternatif teman-teman alias kalau kita mencari jalan alamat mah yaitu jalan pintas kenapa saya bisa bilang begitu karena teman-teman apabila pahlawan kita lagi di up salah satunya ini saya membantu teman-teman karena naga elektro ini bisa menggempur musuh melalui jadi yang darat bisa disembur yang udara juga bisa disembur dan sekalian nyemburnya otomatis si senjatanya atau pertahanan musuh itu bisa rontok satu dua teman-teman walaupun dia jalannya lambat tapi kita akan harus kreatif teman-teman yaitu dibantu dengan sepil ya teman-teman biar larinya lebih kencang oke teman-teman pokoknya pakai pasukan ini jangan khawatir teman-teman ini pasukan alternatif pokoknya base kayak apapun juga biar kayak kali kekeringan biar kayak luasnya kayak lepang kolep pokoknya base setan belek, base setan engklek, keplet baik teman-teman oke hajar lanjut berangkat oke teman-teman sama perci seperti tadi yaitu lepas naga elektronya tuh teman-teman di kanan dua ekor di kiri dua ekor nah disini kan seperti apa nih oke saya zoom ini seperti kipas anginnya agak begitu teman-teman jadi hadapan depan bisa ke kiri bisa ke kanan tidak bisa kita jangkau namun jangan khawatir ini saya serang melalui stun miring teman-teman biar base musuhnya menangis kembali menangis bombay oke lanjut oke kiri kanannya udah rontok pasukan balonnya dikeluarkan langsung biar darinya kenceng dikasih sepi reggae dua biji teman-teman kiri kanan langsung posisi ke tengah tuh lihat teman-teman inferno nya sangat sadis makanya saya langsung beku aja nah disini harus perhatikan sekali teman-teman pas meledak kita langsung pencet walinya teman-teman oke tuh balonnya masih hidup walaupun meledak karena jangkauannya tetap atau alias agak jauh teman-teman tapi jangan khawatir kalau jempol saya mas sudah terlatih teman-teman insyaallah ini base musuh rata teman-teman oke raja royalnya dikeluarkan dan perhatikan yaitu seperti pahlawan kalau main naga elektro ini dikeluarinya belakangan teman-teman agar supaya nanti kalau hasilnya tidak maksimal kan bisa membantu poin minimal kalau tidak rata bisa 2B teman-teman alias dapat 2 bintang tidak memalukan oke satu dua tiga apakah ini musnah oke real ya teman-teman pasukan musuh tenggelam kembali alias terbakar hidup-hidup teman-teman jadi mungkin base musuh ini yang punya akun ini langsung telepon damkar teman-teman karena kampungnya kebakaran rata musnah teman-teman jadi real teman-teman ini akunya muhammad dari klien luar juga teman-teman bisa hancur lebur dengan pasukan yaitu pasukan naga elektro teman-teman pokoknya pasukan ini biar base nya kayak setan belek kayak setan engklek dikeplet baik teman-teman jangan khawatir langsung di geradak baik hancur lebur oke lanjut teman-teman oke saya foto ke tengah aja jadi seperti itu teman-teman teman-teman yang bisa saya persembahkan pada konten kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat yaitu buat teman-teman terutama teman-teman saya yang satu hobi yaitu satu hobi dalam permainan games klien of klien jadi caranya yang baik dan benar menggunakan naga elektro seperti yang barusan saya kasih info kepada kalian semuanya mudah-mudahan info-info yang saya berikan kepada kalian semua bisa bermanfaat dan juga kepada para teman-teman para cluster pemula silahkan untuk like teman-teman yaitu seperti minta bantuannya karena tangan-tangan anda sangat membantu pada channel kami ini agar supaya channel kami ini kedepannya semakin berkembang yaitu dengan like silahkan komen juga dan di share kepada teman-teman yang lainnya lalu ditekan juga yang warna merah teman-teman subscribe lalu ditekan juga tombol loncengnya biar menoperasi atau pemberitahuan dari konten-konten berikutnya bisa kalian simak dan tonton teman-teman mudah-mudahan semuanya bisa menghibur kalian juga teman-teman karena walaupun lewat game juga teman-teman kita memperpanjang setelah silaturahmi dan jangan beranjak dulu teman-teman setelah ini saya akan menghadirkan teman-teman sejati saya teman-teman yang pada baik hati yang ramah-ramah yang sopan teman-teman yaitu lihat aja nanti sesudah ini di closingnya akan ditampilkan wajah-wajah para pendekar klien kami yaitu klien BTS teman-teman bebas tapi sopan oke sekian dulu dari persembahan pada konten kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk banyak orang dan mohon maaf apabila kata-kata saya kurang berkenan di hati kalian mohon maaf sekali lagi mudah-mudahan ini semuanya semakin baik lagi dan apabila ada kurang lebihnya silahkan berkomentar aja teman-teman agar tindakan ini ke depannya semakin baik dan bisa diterima oleh semua orang teman-teman dan saya insyaallah akan menghadirkan dan yang telah saya hadirkan juga konten kami ini tidak ada yang menyinggung kejelekan teman-teman semuanya positif karena konten kami ini multi teman-teman ke semua yaitu semuanya baik dari agama dari permainan pokoknya info-info yang saya akan hadirkan kepada kalian info-info terkini dan real semuanya terbukti dan ada buktinya oke sekedar saya wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh tetap postinya itu selalu hidup kita dibikin bahagia karena bahagia milik bersama bahagia itu tidak bisa dinilai dengan uang teman-teman karena boleh kalian tanya orang kaya kongrat apapun coba tanya ke kalian apa dia sudah bahagia atau tidak oke jadi itulah oke bye 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati